Halo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya Artuno disini yang pastinya Wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito Oke guys, di video kali ini aku mau membawakan sebuah kejadian kurang enak Atau sebuah musibah yang bisa tak katakan yang dialami oleh salah satu PMI Korea Yang dideportasi cuma gara-gara foto Loh, kok bisa? Kira-kira seperti apa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Artuno disini Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay disini Oke guys, gak panjang lebar Ini aku mau membahas mengenai sebuah PMI yang dideportasi Ini sayang banget cuma gara-gara foto Sebenernya flashback aku udah pernah bikin videonya Yang waktu itu udah bikinin untuk teman-teman hati-hati saat melakukan foto di Korea Tetapi mungkin karena masnya ini gak nonton videoku Atau terlalu menyepelekan Atau mungkin ya sebenernya sih aku gak mau menyalahkan atau gimana Tapi peraturan ini menurutku agak kurang gimana ya Karena aku sendiri juga sering melakukan rekam-rekam video foto-foto di luar juga Makanya aku juga sedikit mengerami rasa was-was Bahkan, jujur, aku pernah membawakan sebuah video ya Yang udah tak tag, tak bikin videonya, tak edit, tak upload, tinggal tak publis Tetapi waktu itu yang berkaitan itu gak bergehenda Dan yaudah gak jadi tak upload Waktu itu dialami oleh salah satu teman kita di Deku sini Yang bahkan menjadi burun Gara-gara ya masalah foto itu dok Jadi PMI atau TKI Korea satu ini Teman kita ini gimana kronologinya Ini tak ceritain ya langsung saja sedikit Ini adalah kejadian yang kurang enak atau musibah yang dialami oleh PMI Korea yang berada di Ansan Dan ini tentu saja bisa dialami oleh semua TKI Korea Karena bahwasannya foto ini memang menjadi sebuah hal yang privasi banget disini Foto orang Korea itu privat guys Jadi kalau kita mau ambil fotonya itu kita harus minta izin dulu seperti itu Jadi ini dialami oleh salah satu PMI yang berada di Ansan sana ya Provinsi Gyeonggi-du Jadi masnya ini Waktu itu melakukan liburan di hari minggu Libur gitu seperti biasa Hari minggu atau apa aku kurang tahu deng Karena kronologinya juga kurang jelas Aku cuma berawal dari sebuah postingan yang memberikan himbuan Ngomongi bahwa untuk adik-adik foto Jadi ini dialami oleh salah satu PMI Korea yang waktu itu sedang naik kereta Gitu aja pokoknya Eh di dalam kereta bawah tanah atau jiacol ini Masnya melakukan foto-foto seperti teman-teman lainnya Bahkan saya sendiri pun pernah melakukan foto di dalam kereta dong Dan tentunya teman yang nonton ini pasti pernah dong Tetapi apes masnya ini yang ada di dalam kereta itu Merasa di foto itu merasa entah keganggu atau privasinya Dilanggar ya Sehingga gak terima Terus pihak yang kena foto ini orang Korea lapor Lapor ke polisi Telepon 112 Hingga akhirnya masnya ini Diciduk ya Diciduk untuk memberikan keterangan di kantor polisi Bersama dengan korban ini Ditanyai maksudnya tujuannya apa Terus dicek HP-nya Di HP-nya ini ada barang bukti Fotonya orang yang melapor itu Terus sebenarnya Kenapa kok bisa di deportasi Dari pihak bosnya Sebenarnya aku denger udah berusaha untuk membantu Tetapi gak bisa Di kasus temanku yang jadi buron Di daerah Dekus ini Ini bosnya membantu dan bisa untuk di Toleransi dan dimaafkan gitu aja Berakhir damai Dan ini Masnya ini bener-bener di deportasi guys Bahkan di deportasinya gak langsung di deportasi Harus mengalami Yang namanya masuk ke dalam sel dulu Sebelum dipulangi Ini kan bener-bener sayang banget Aku juga Semenjak mendengar ini Aku juga akan semakin Ya yo agak ada rasa takut Untuk keluar nge-vlog nge-vlog Keluar kayak gitu guys Jadi untuk teman-teman semuanya Yo mungkin untuk lebih berhati-hati Lebih bijak untuk menggunakan kamera Bahkan saya sendiri pun terkadang Sering kan foto itu Di tempat-tempat umum Di belakangku ada orang Korea Bahkan ada yang teman-teman itu sengaja Oke mumpung ada cewek cantik gitu Mumpung ada cewek yang Seng ayu Gendang dipoto Seperti itu Itu ternyata Gak boleh loh guys Untuk teman-teman ini lebih berhati-hati Lebih waspada aja Dan tentunya aku berdoa Mudah-mudahan semua teman-teman ini pulang Sesuai kontra Yang misal swasta juga sesuai keinginannya Gak ada satu halangan pun Ini bener-bener sayang ini Harus di-share dulu Aduh Yo guys guys Mungkin cukup sekian Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai Makanya di Korea ini Dari HP ini ada suara ini gak bisa hilang Cekrek kayak gitu kan ada suara ini Jadi orang yang dipoto pun akan tahu Yo guys Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh